Penyelidikan kasus dugaan korupsi BTS 4G di Kementerian Kominfo kini masuk babak baru nih. Kemarin, Magdir Ismail, pengacara terdakwa Iwan Hermawan, bawa uang 27 miliar ke Kejagung. Magdir pun dimintai keterangan soal asal usul uang tersebut. Setelah diperiksa, Kejagung bilang, Magdir ngaku tak tahu siapa sosok yang ngasih uang puluhan miliar itu. Tapi dalam keterangannya, muncul sosok S yang diklaim sebagai pemberi uang tersebut. Terus, untuk mendalami siapa sih sebenarnya sosok S itu, Kejagung mau gledah kantor Magdir. Inisialnya S, tapi latar belakangnya dan asal dari mana maksud tujuannya sampai hari ini kami tidak tahu. Dan oleh karenanya, pada hari ini juga kami melakukan pemeriksaan kantor yang bersangkutan untuk mencari alat bukti terkait dengan siapa yang menyerahkan. Setelah pemeriksaan, Magdir bilang dia sudah dua kali menyerahkan uang ke Kejagung terkait perkara yang menjerat kliennya. Waduh, makin banyak nih yang keseret sama kasus dugaan korupsi BTS 4G ini. Semoga sosok misterius ini bisa cepat terungkap ya. Terima kasih telah menonton!